Seiring lonjakan kasus COVID-19, di Sidoarjo, Jawa Timur, Satgas Penanganan COVID mempercepat vaksinasi booster atau penguat. Vaksinasi digelar di pusat-pusat perbelanjaan, menyasar pada masyarakat dan juga kaum muda, terutama yang telah mendapatkan dua dosis vaksin. Mengerahkan tenaga kesehatan dari kepolisian, tim vaksin Polresta Sidoarjo melakukan percepatan vaksin booster atau penguat bagi kalang umum di sejumlah pusat perbelanjaan di Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya di tengah kota, gerai vaksin booster juga digelar di sejumlah pusat perbelanjaan di pinggiran kota, seperti Bungurasi, Waru, dan Krian. Dengan menunjukkan salinan KTP dan bukti vaksin kedua, warga bisa mengikuti vaksinasi penguat, baik Moderna maupun AstraZeneca. Satgas juga menyediakan paket sembahku beras bagi para peserta vaksinasi. diharapkan 300 sampai dengan 400 dosis tiap harinya, sehingga diharapkan bisa mencukupi dan animo masyarakat sejauh ini juga sudah cukup lumayan untuk mendatangi gerai-gerai ataupun juga tempat-tempat vaksinasi di pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Rencananya akan kita buat secara bergilir, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendatangi gerai-gerai ataupun tempat-tempat vaksinasi yang ada. Tim vaksin Polresta Sidoarjo masih membuka kesempatan kepada warga yang belum pernah vaksin untuk melakukan vaksin dosis pertama. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, melaporkan.